Cadar harus dilarang di tempat umum oleh Eko Kuntadi. Menteri Agama berniat melarang penggunaan cadar di instansi pemerintah. PKS memberi tanggapan, pemerintah jangan mengurusi soal privat. Pakaian dan keyakinan agama, kata orang PKS, adalah soal privat. Jangan diurusi pemerintah. Sepertinya omongan politisi PKS ini benar. Ngapain pemerintah masuk ke ranah privat mengurusi pakaian? Saya suka dengan logika PKS yang membedakan ranah publik dan ranah privat. Beragama adalah ranah privat. Berpakaian adalah ranah privat. Pemerintah mestinya hanya fokus mengatur ranah publik. Jangan intervensi ke ranah privat warga negara. Tapi dari statemen Menteri Agama itu harus kita lihat. Melarang penggunaan cadar di instansi pemerintah. Ada dua poin di sini. Cadar dan instansi pemerintah. Memakai cadar memang ranah privat. Tapi tata aturan di instansi pemerintah adalah ranah publik. Alasan PKS bahwa pemerintah tidak berhak melarang penggunaan cadar bisa diterima. Tapi, jika ada instansi mewajibkan pegawainya dan rakyat yang mau datang ke kantor layanan publik tidak menutupi wajahnya, itu juga harus dihormati. Apakah dengan begitu pemerintah membatasi ekspresi keagamaan seseorang? Tentu saja tidak. Cadar bukan pakaian keagamaan. Cadar cuma pakaian bergaya Arab. Cuma mode. Sama seperti kebayal atau baju pokok. Cuma mode. Jika pemerintah melarang jilbab, mungkin kita perlu khawatir. Ada pembatasan pakaian keagamaan. Tapi melarang cadar digunakan di instansinya. Tidak ada hubungannya dengan agama. Sama seperti pemerintah melarang laki-laki pakai rok ke kantor. Tidak ada hubungannya dengan diskriminasi gender. Jadi titik tekannya adalah di kantor pemerintah. Kalau di tempat lain yang sifatnya privat, mau bercadar atau telanjang bulat, terserah kamu. Anda boleh memakai helm di jalanan, meskipun cuma jalan kaki. Tidak ada yang peduli. Itu urusan kamu. Tapi ketika hendak masuk di lig ATM, helm harus dilepas. Itu aturannya agar semua pengguna ATM terpantau CCTV. Anda boleh telanjang bulat di rumah sendiri. Nonton TV telanjang. Makan telanjang. Main HP telanjang. Siapa yang peduli. Itu adalah ranah privat. Tapi ketika keluar rumah, ada aturan hidup bersama sebagai manusia normal. Coba saja ke mal telanjang bulat. Pasti akan digelandang ke kantor polisi. Telanjang adalah ranah privat. Tapi telanjang di mal mengganggu ketertiban umum. Ngerti ya Ahi? Sama seperti orang sholat. Itu adalah ranah privat. Tidak boleh ada yang melarang. Tapi kalau kamu sholat di tengah jalan tol, itu bukan ranah privat lagi. Itu mengganggu ketertiban umum. Wajib ditangkap. Terus nanti ada tuduhan polisi menangkap orang sholat. Bukan. Yang benar, polisi menangkap orang sakit jiwa. Kalau pemerintah melarang orang di instasinya bercadar, itu bukan pelarangan pakaian keagamaan. Itu adalah aturan rasional. Masa di tempat pelayanan publik, karyawannya menutupi mukanya. Apa kamu nyaman jika datang ke kantor dilayani orang yang memakai helm full face? Sebetulnya bukan hanya di instansi pemerintah saja. Pakaian dengan menutupi wajah harus dilarang. Di semua perkantoran berhak membuat aturan. Hanya melayani orang dengan wajah yang terbuka. Jika mereka ngotot, minta pelayanan. Anda juga bisa ngotot agar dia menunjukkan respek. Setidaknya jangan menyembunyikan wajahnya. Jadi, kalau mau bercadar, gunakan saja di rumahmu. Jangan petantang-petenteng kemana-mana. Itu justru akan menimbulkan keributan orang lain. Aturan menag untuk melarang penggunaan cadar di instansi pemerintah itu sudah benar. Tidak ada ranah privat yang dilanggar. Kalau ada PNS yang ngotot pakai cadar, ia dipecat. Susah amat. Perempuan seperti itu tempatnya memang di rumah, bukan di kantor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!